Hai ini dia cara pasang roller CPT motor Matic sebelumnya ini saya bersihkan dulu ya bagian mangkoknya dicuci sampai bersih bisa pakai bensin ataupun sabun dan jangan lupa dikeringkan Pada bagian roller memiliki bagian sisi yang berbeda yang sisi sebelah teflonya terbuka dan bagian sebelahnya lagi tertutup teflon sisi roller yang punya teflon lebih tebal berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika CVT berputar seperti ini sehingga posisi roller yang bagiannya tertutup teflon harus menghadap ke belakang seperti ini guys agar pada saat mangkok berputar ke depan bagian roller yang tertutup teflon yang akan menabrak atau bergesekan ke belakang mangkok kita masukkan semuanya posisinya dilihat ya guys ingat bagian yang tertutup teflon yang menghadap ke belakang jika ada roller yang sudah haus atau peang dan dan bahkan pecah kalian wajib ganti yang baru ya guys usahakan satu set dengan ukuran yang semuanya sama oke sekian dulu video kita kali ini semoga sangat bermanfaat jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax